Jadi dari sana saya merasa, Allah ini apa-apa tunjuk buat saya, gitu. Sampai akhirnya, ya dari kejadian itu, saya mencoba untuk melulukan hati saya pelan-pelan. Saya mencoba untuk mendiskusi sama suatu saya. Pelan-pelan semua, mungkin teman-teman di sini semuanya begitu cepat dapat hidayah, terus harus diberikan kemudahan. Saya masih banyak coba-coba, saat itu juga banyak pekerjaan-pekerjaan yang malah merawakan saya, kayak ini, itu, ini, itu, tapi Masya Allah saya mencoba untuk ikhlas. Soalnya kata orang, benar semua dikasih aja, ngomongnya ikhlas itu kayak gampang. Soalnya ternyata pas waktu praktekinnya Masya Allah sulit banget, kayaknya berat banget. Tapi ketika saya memutuskan hariannya untuk berhijar tahun lalu, berarti Alhamdulillah saya malah dikasih, bukannya saya tunjukin semua kebesaran rada Allah yang benar-benar saya gak nyata. Maksudnya, selama ini yang saya ragu kan, ya Allah nanti kalau saya berhijab, rejeki saya pasti bakal habis. Wah nanti saya kalau berhijab, teman-teman saya pasti padat menghilang. Masya Allah ternyata malah saya ditunjukin kebesaran-kebesaran rada Allah, dan saya malah bersyukur banget, dan ini saya masih belajar banyak, bukan? Mudah-mudahan saya jadi kemudahan untuk bisa belajar lebih banyak lagi. Kalau selama ini saya mencoba untuk belajar dari Youtube, karena dulu saya malu untuk data ke kajian-kajian, karena maksudnya, aduh, saya nanti gak nyerima sama orang. Tapi Masya Allah ternyata baik banget teman-teman saya disini juga ya, selalu mengajar, selalu datang ke kajian, ternyata datang langsung, bermakan langsung, itu Masya Allah jauh lebih masuk banget. Dan dengar tadi kata Ustaz Uthman, mari kita lamaikan masjid, insya Allah dengan kita bersama-sama dengan teman-teman saudara-saudara kita, muslimah, insya Allah kita dapat teman selalu pekerja di dunia, insya Allah bisa sampai kejadian. Amin, amin, amin. Berapa tuh bapak ini? Oke, Masya Allah luar biasa. Jadi kalau Mas Adin dan tadi luar biasa ya, pemajak suatu istri itu hijau ya, karena ujian, ujian tersebut itu adalah orang yang terdekat. Nah, itu dia. Oke, lanjut dengan Mbak Nini. Nanti baru, Mas Dimasnya bagian dokter. Oh, Mas Dimas dulu. Silahkan Pak Dokter, tanyakan. Oh, Jumbir. Ada Jumbir ya? Jumbir, harus ada nyala ya. Hahaha. Mas Dimas, terburuklah. Mas Dimas dan Oke, Mas Dimas. Saya nanya gini. Ini kan teman-teman di Indonesia ini semangat hijrahnya luar biasa. Saya nanya alasan hijrahnya POI di Bukul Cekat. Tidak tahu. Tips-tips apa sih supaya kita bisa hijrahnya itu nyaman, bahagia. Step-stepnya seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 juga teman-teman yang lain bisa berkumpul bersama teman-teman hijrah yang ada di sini senang sekali kita tidak hanya bertemu di sini tapi nanti insya Allah bertemu bersama di sana ya kalau ditanya tadi proses ya proses hijrah supaya nyaman tips-tipsnya kalau saya sih ngambilnya agak ekstrim kenapa biar hijrah itu biar psikoma nyaman tadi misalnya ngomong proses hijrah saya juga gak jauh berbeda sama bisnis kita gak jauh berbeda teman-teman di sini mungkin yang dari lahir Stargate-nya masih berjalan-jalan masih berjalan-jalan terlihatan sih aku lupa jadi beliau ini terkongong kita di musuh warna jadi gak salah kalau saya bilang lupa aku pak saya selalu mengingat mati saya sedikit terjadi berganti jadi saya bersahabat dia jadi istrinya temku wis tuh kalau gak salah empat orang di satu rumah saya aduh Allah saya berkesempatan punya rumah teman saya tinggal teman-teman di rumah saya di tahun yang sama meninggal tiga tinggal di rumah yang sama nah yang dua ini yang satu meninggal di bulan Maret yang satu lagi meninggal di bulan Agustus nah yang meninggal yang terakhir yang berdekatan ini saya bilang sama dia ini abis ini siapa lagi lo apa gua dia bilang dia panggil saya anak-anak itu bos ah paling bulan-bulan bos kan bos itu yang sehat gue enggak ah setahun lo emang gue tanah lo prosesnya masih kayak gitu benar selisih tiga bulan pas itu kita lagi ada acara di malaysia saya hubungin dari istrinya dia meninggal itu menjadi punggulan buat saya benar umur itu gak ingat gak lihat orang muda atau tua bisa kapanpun dan mereka kemudian di usia muda abis semua sahabat saya dan gak lalu kemudian sepukul saya yang notabene dari SD sebangku SMP sebangku SMA juga begitu juga meninggal baru pulang saya ketemu penasaran jantung itu tahun itu menjadi tahun yang berat menurut saya jujur saya tidur gak bisa selalu terbayang segala macam ya ibaratnya hari-hari untuk ngong aja ya karena itu apa ya itu menjadi pukulan banget buat saya dan itu menjadi salah satu cara saya insyaallah kita juga semua disini bisa istiqomah jurusnya adalah mengingat mati jadi benar banget Mas Yusuf bilang mati itu jurus yang pasti paling ampuh untuk insyaallah kita bisa istiqomah dan saya juga bersyukur tadi Mas Yusuf juga bilang gak bisa ikut kiri lingkungan itu salah satu faktor yang terpenting disimilah mudah-mudahan dengan yang baik orang-orang baik itu akan datang ke kita salah satunya pastinya di masjid nah dengan kita berkumpul di masjid sering datang ke masjid insyaallah kita bertemu dengan orang-orang yang baik dan alhamdulillah saya disini dapat kesempatan kesahpatan ketemu dengan sahabat-sahabat saya yang baik saling memotivasi tidak semua kejadian pengalaman itu bisa kita jalannya sendiri kita bisa mengambil pengalaman dari sudara-sudara kita kalau memang harus kita jalannya sendiri kayaknya hidup ini habis dengan apa ya dengan hal baru tanpa kita bisa berubah nah kalau saya bilang sama istri ayo kita berkumpul dengan hal yang orang-orang yang baik kita mengambil pengalaman mereka itu menjadi pelajaran ini buat kita ke depannya semoga kita menjadi keluarga yang satinam malu waruhma karena saya juga pas menikah sama istri saya bilang dosa istri dosa suami dosa suami bukan dosa istri enak banget ya jadi proses itu saya melihat berarti saya harus benar guru kan tanpa saya benar malah mungkin saya bisa menghasilkan istri yang baik yang bisa mengantarkan saya ke jana jadi ya butuh proses juga saya menikah istri saya juga belum berhijab saya tidak pernah memaksakan dia untuk berhijab saya selalu memuji dengan kecantikan yang menjadi saya cantik saya bersyukur mungkin dia akan menurut saya saya selalu memuji istri saya dengan kata-kata yang manis ternyata memang benar kita merubah seseorang itu tidak semangat-mangat harus diomongin tapi dengan sikap kita perlaku kita tiap hari kita contohkan justru itu malah lebih berpengaruh paling sih itu ya sama gak ya sama jadi tips yang paling hardcorenya buat aku ya paling masya Allahnya adalah Zikul Maut ya oke manis dan puji-puji manis badinya udah mau ditambahin enggak udah namanya apa gimana sesuatu yang manis tadi apa aku kan suka puji-puji kamu oh ini kan habisah mau pergi awas ali iya bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersyukur berapa jujur aku bersyukur sama Allah aku dipertemukan dengan laki-laki yang selamat pagi-laki yang makasih wabarakatuh uuuh Waaaah Wuuuh Iya, kayaknya kayak gitu Kayaknya kan temuanya dulu ya Iya, alhamdulillah banget dan memang Kok pake antenai? Mbak Dina pake apa sama aku Iya, Mbak Dini sendiri akhirnya Akhirnya kan tadi apa? Mbak Dini mau ngomong Mbak Dini Mbak Dini Mbak Dini Mbak Dini yang jomblo jangan baper ya Oke Oke itu kan Mas Dimas juga Yang di luar di sana Mas Dimas ya Orang Masa Sansan tuh Apa yang akan buat buat ini Buat teman mengikuti hijab Mau akhirnya berhijab Tentu kan ada sesuatu momen yang sampai akhirnya Barangnya di kondisi seperti itu Ya memang Mas Dimas sama sekali Gak pernah nyuruh aku Untuk pake hijab Tapi memang dengan ujian yang Masya Allah istri Aku cantik banget loh kalo pake hijab Edaaah Komen ya? Komen ya? Masya Allah Ini sangat keperguluan soalnya Di sana suami ini Ya aku Jawaban aku pun juga sebenernya gak jauh beda sama Fenita Aku bilang yaudahlah Hati aku aja Hati aku aja dulu Karena memang aku gak mau disaat hati aku berhijab Aku jadi ghibah Aku jadi ada perasaan iri, dunki, segala macem gitu kan Sampai pada akhirnya Aku ngeliat sebuah artikel Dan disitu gambarnya perempuan dengan kain kafan Judulnya Seorang wanita yang tak beribadah Tidak bisa masuk surga Karena Titip, 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 titip Takut, penasaran Oh bukan di sini itu aku Itu memang ada di sebuah artikel Mungkin pemenang aku bisa Bisa lihat sih Di waktu itu aku baca dari Facebook Terus aku baca Dan aku ngeliat Kok ini aku banget ya Saat itu Setiap ditanya Misalnya aku sahabatan sama Pak Mirah Ditanya Kapan kamu berhijab Udah lah Hati aku aja dulu dihijabin Terus Di saat kita udah meninggal Aku sama Mbak berdua meninggal Kita mau menuju ke penentuan antara surga dan neraka Mbak masuk ke surga Terus aku bilang Ya aku ikut dong sama kamu Kamu jangan tinggalin aku Kamu gak bisa melihat surga Itu sama halnya Kayak kamu berbicet Kamu cuma bisa melihat surga itu Dalam hati kamu Gitu Itu sebenarnya yang bikin aku Akhirnya berfikir juga gitu kan Dan ditambah lagi Saat itu Papa aku udah meninggal Kurang Berarti pas Papa aku meninggal 6 tahun Aku bilang Ya Allah Aku berasa menjadi anak belahaka Di saat ini Karena aku gak bisa menolong Papa aku Untuk menuju surga Karena kesalahan Kesalahan dan dosa-dosa Masa lalu aku Aku pikir Aku gak boleh kayak gini Aku kayaknya egois Kalau misalnya aku Terlalu mikirin diri sendiri Dan aku juga Mikirin suami aku Aku gak mau Kalau misalnya Nanti Suami aku Susah masuk surga Karena Aku Karena tadi mas Mas Ben juga bilang Dosa istri Suami yang tanggung gitu kan Aku juga gak mau Menyusapkan orang-orang yang aku sayang Dan Ya bismillah Saat itu aku berdeka Aku bergunakan hijab Dan yang paling penting Pokoknya Aku bismillah semuanya Karena Allah Semuanya pasti akan ada diberikan jalan sama Allah Alhamdulillah Ini dari-dari artikel di Facebooknya Mas Dimas ngomong buku ibu yang gak masuknya Artikel Facebooknya Yang masuknya Tadi dosa istri yang nampung suami Dosa suami istri gak nampung Kasian banget Uang istri Uang suami uang istri ya Uang istri ya Uang istri ya Nah kasih amat suami ya Uang istri ya Uang istri ya Uang istri saya Uang istri ya Oke Baik lanjut silahkan mas Danika Mas Mario Mas Mario makin lama dilihat makin mirip topinya doang mas mario pertanyaan dari saya udah udah mario udah mario udah lupin orang hijrah itu harapannya kan Allah langsung kalau kita melihat kepada Allah Allah langsung lari ke kita kita lari Allah kembang ke kita daripada faktanya orang yang berhidrat kok marah mungkin ya ada dari mereka yang berkata saya sudah hijrah tapi ke rezeki malah datang saya hidrat melahirkan semakin banyak mungkin juga udah mario merasakan hal yang sama nah itu gimana cara menanggulanginya hal-hal seperti itu kalau itu terjadi kepada kita ternyata selain hijrah gak seperti mbak Fenita Kak Fenita yang ternyata malah makin laku misalnya gitu kan ada juga yang gak makin laku nah itu gimana oke dari maku makin laku pempek kan banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam apa ya pertanyaannya justru kalau misalnya kita memberi jalan itu kan harapannya kan dengan langkah-langkah kita bisa mengatakan diri Allah tapi harusnya daripada dimudahkan ini malah disusahkan gitu kan ya itu alhamdulillah memang kejadian di jenat gitu dimana sebenarnya tanja-tanja ini itu dari awal udah banyak udah dikasih gitu tapi kita yang gak bisa belajar khususnya saya yang gak bisa belajar gitu salah satunya adalah apa? oke maksudnya kaya tante-tante nyapa tuh stensial bahasa itu gimana contohnya contohnya ini saya itu pokoknya kalau misalnya mau dapetin satu project itu yang saya mau banget itu pasti gak dapet gitu nah satunya waktu itu suatu saat itu kita dibutuh apa ya jadi abis kemarin untuk kesempurnaan cinta sama mas Satria ya kan nah ini kan waktu pas yang sesuatu itu juga kan itu prosesnya prosesnya jadi season satu belum season dua on the way season tiganya udah satu game gitu kurang lebih situasinya gitu nah pas lagi udah udah di season tiga itu malah jadi makin 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 bingung karena ya Allah berikan kelas saya rezeki misalnya bahwa misalnya situasinya tuh kita kalau misalnya perlu satu juta gitu ya Allah saya minta satu juta gitu diambilnya 900 oke jadi lebih gede diambilnya gitu itu yang kayak coba itu kan pilihannya kan dua padahal kan kalau waktu itu ustaz kembang peraya bilang ma'udhullah masyarakat sederhana fa'ala maha gujur wa taqwa itu kan pilihan buat kita kan mau gini mau gitu mau janggu baik gitu dan dari situasi itu udah apa ya udah kayak drive ya setingkatnya yang ini tapi adekannya bahkan waktu itu sebut tadi gue bilang sebenarnya waktu itu bilangnya begini bu ini ada taskah keren banget oh iya jadi gimana ambil lah ya bagus kan taskahnya karena mau ambil aja ini ini penyelamat kita nih bu kalau yang kita ambil kita dapat dilihat lagi kalau bilang enggak ya benar-benar kan mungkin disini temen-temen dengerannya mau jadi bisnis kalau kita kan enggak jadi kita lebih ke apa ya lebih kepada kalau kita presenting kalau saya cintip gitu kan ini nih gak bisa terlambat tim kita sekarang ini karena waktu itu kesempatan kita gak usah diperasa masalah gitu pokoknya manino lah gitu kan terus kita ketawa sampai akhirnya oke bu ya kita ambil ya iya benar tapi tapi apa tapi kalau aku ambil aku harus cuman sama pavita peers jadi kita ambil dia ambil itu itu kita ada yang kayak yaudah kenapa enggak apa-apa enggak apa-apa enggak apa-apa dia sukur walaupun dia udah dari duluan dia udah dari duluan gitu tapi selain memang masanya bagus dan konten luar pokoknya emang kalau kalau cerita jadi biasanya itu kita lebih lebih ngambil projek itu kepada masakan-masakan yang bagus dan itu biasanya malah gak dapat malah itu mulai diminta itu mulai yang diambil jadi dari situ tuh malah pelajarannya belakangan gitu ya dimana setelah kita udah gak jadi ngambil itu kan kejadiannya kan gak cuman-cuman itu salah satunya tadi setelah kita gak jadi ngambil itu belakangannya gak pernah setahun gitu jadi gak pernah yang kayak aduh coba itu diambil aku sekarang ini gak pernah gak pernah selalu kayak ih alhamdulillah yang gak diambil ih untungnya gak diambil itu selalu kayak gitu dan akhirnya jimlah lebih tenang dan dari situ kita baru mulai merasa gitu kayak ya ini kayaknya kalau misalnya apa ya kayak kita yakin kita tahu selama ini kita mau ngomongin gitu bahwa jodoh hidup berjegi mati itu semua udah lain-lain terus kita mau usaha kayak aktif juga kalau emang bukan buat kita apa bukan buat kita ya dan dari situ akhirnya kita malah merasa akhir-akhir kita ngejalanin dulu bosan warna kita ikhliah maksimang aja apa bisa dilakukan mas mongga dari situ nanti kalau harus biarannya Allah tunjukin hati apa apa yang apa yang ya memilih ketukan dulu pilihannya baru Yuskikoro yang kayak gitu begitu sih jadi kalau ditanyaan tadi berkata-kata gimana prosesnya dalam kondisi hijrah itu kan pengennya dekat Allah kalau malah dijauhin justru disitu kalau misalnya kita hijrah gak kecobaan berarti hijrah siapa tahu kan gelap su oke salam salam masya Allah tapi mbak kalau skimingan sepenas mbak kita berarti yang berlaluan hijrah dari mas mariona ini gimana juga kalau tadi kan para suami punya tanah berat ngejakin para istrinya untuk bernijah untuk hijrah kalau kita sendiri sebagai seorang istri sebagai seorang makmum gimana usaha ikhtiarnya supaya bisa ngejakin imamnya sama-sama bernijah nah itu gimana perjuangan hijrah Assalamualaikum Assalamualaikum Wb berusaha ini pertanyaan paling sering buat saya karena biasanya dari beberapa cerita teman-teman yang tadi sudah disampaikan Jadi, mostly memang seperti yang diceritain juga, bahwa suaminya duluan dalam hijilan-hijilan. Banyak biasanya ibu-ibu, atau cewek-cewek, pokoknya dia yang saya, atau nanya langsung. Gimana cara menajak suami bisa ikut hijilan? Jadi, tantangannya memang, Masya Allah, luar biasa banget. Tapi saya cerita segini dulu ya, kenapa saya berhijab. Saya berhijab itu diri sendiri karena anak saya. Jadi, anak saya itu umurnya sekarang sih 10 tahun. Waktu itu pada saat dia pakai hijab, 7 tahun lah kira-kira. Pada saat itu di sekolah, sebenarnya sekolahnya sekolah Islam, tapi tidak mewajibkan anak-anak di sekolah untuk pakai hijab gitu. Sekolahnya anak saya sama sama sekolahnya, anaknya Aris sama Arkan Hita. Sekolah-sekolah, mereka temenan. Terus, di sekolah ini dia lesnikro. Kemudian durunya bilang, Kalau lagi lesnikro, bagusnya pakai jilbab. Dia lagi pakai jilbabnya. Maksudnya, ngomong juga ke orang tua, kalau lagi les, pakai ya. Nah, les itu kan seminggu dua kali. Tapi anak saya jadi kebiasaan. Setiap hari dia mau pakai. Walaupun lagi gak lesnikro. Akhirnya pakai, 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 pakai. Tapi udah mulai kebiasaan. Dan dia gitu senang. Gak mengerti gimana. Ambilnya dia senang aja gitu untuk bergijab ke sekolah. Sendirian aja tuh dia. Tadi yang bergijab ke sekolahnya. Dia loh anaknya agak cuek. Temen-temen yang cewek-cewek lain sih belum pakai bergijab. Tapi dia pede aja gitu. Dia pakai hijab sendiri di sekolah. Terus, begitu naik kelas. Pas udah cerita. Temennya ada yang bilang. Mungkin beberapa temen-temennya gitu kan. Aku lucu ya. Dia bilang gitu. Dia tuh kalau ke sekolah masih gak pakai juga. Tapi kalau pergi-pergi belum waktu itu gue bergijab. Waktu itu kira-kira kelas 2 atau kelas 3 SD. Jadi gue kayaknya. Sekarang kelas 5 kan. Dia gitu loh. 3 sedikiannya. Kelas 3 SD kayaknya. Terus temen-temennya bilang ya. Temen-temen yang cewek-ceweknya gitu. Ngomong sama dia. Karena waktu itu udah mulai dipakai. Pas dipakai dia pas. Saya sebagainya. Tapi saya tuh tau sebenernya. Yang bergijab itu wajib. Tapi ya karena memang. Seperti yang tadi gue banyain abis APE. Ya entahlah keras hati. Entahlah memang. Entahlah. Entahlah aja lah. Jadi saya tuh punya keinginan yang berbeda. Tapi entahlah aja. Entahlah apa tuh juga gak tau. Kemudian saya juga masih ada. Tapi gak kekerjaan-kerjaan. Ya presenter juga gitu. Mungkin ada yang tau dulu. Presenternya di bawah larga. Yang gak memungkinkan banget. Pake baju sopan gitu kan. Dan itu. Saya jalanin kayaknya biasa aja. Saya tuh kayak gak merasa. Itu udah lupa kesalahan. Itu normal-normal aja. Ya karena alhamdulillah saya ibadah juga kok gitu. Saya sholat kok gitu. Walaupun saya gak punya hijab gitu. Jadi. Rasanya gak ada yang salah. Pada saat itu pukunya sih. Terasa baik-baik aja. Gak ada masalah. Dalam hidup saya. Sampai anak saya udah lepas pake-lepas pake itu. Waktu pulang sekolah. Saya tanya kenapa sih. Sayang banget. Padahal kan bagus. Cantik loh. Saya baik-baikin. Saya temporis. Pokoknya saya puji-puji. Saya hukum terus. Gitu. Biar dia mau kembali pake hijab. Padahal kan belum pake. Waktu ini saya belum pake. Kayaknya nih nomor saya. Belum pake hijab. Kalau pake hijab. Saya turur-turur dia pake hijab. Gitu. Dan akhirnya. Dia gak cerita. Udah agak lama. Maksudnya. Kamu cerita. Terus ada satu momen. Yang pas banget. Tutup saya nanya. Terus dia cerita. Gak apa-apa sih. Dia bilang. Sebenernya. Hmm. Temen-temen aku tuh. Katanya. Kenapa temen-temennya. Iya. Soalnya gini. Aku gak mau. Ibu diketawa-ketawain. Sama temen-temen aku. Temen-temen aku bilang. Kamu lucu ya. Biasanya kan ibunya pake jilbab. Anaknya enggak. Kalau ini anaknya pake jilbab. Ibunya enggak. Enggak. Duh. Hashtag. Hashtag. Wow. Bencokah ya. Ibu-ibu. Kalau diketip sama anak. Tuh kan kayaknya. Duh. Gak tau. Saya mau jawab apa. Karena saya tau. Dia bener-bener. Kalau tadi baginda bilang. Dia. Jelengnya sama haters gitu. Kalau ini sama anak sendiri. Masih usianya juga. 7-8 tahun. Maksudnya. Dia bisa ngomong kayak begitu. Saya kayaknya tuh. Galau. Abis itu. Masih cerita sama suami. Gimana ya. Kalau aku pake jilbab. Suami enggak pake jilbab. Suami enggak pake jilbab. Karena memang alhamdulillah. Mantua saya memang sudah di hijab juga. Desainer musana muslim juga. Artinya suami saya tuh biasa sebenarnya dengan lingkungan stami. Sebenarnya seperti itu. Terus suami saya bilang. Ya udah. Tapi kalau pake jilbab. Yang bener ya. Jangan. Dilepas lagi. Tapi. Sama juga seperti penita. Masih. Kayak merasa. Ah belum lah. Ah gini ah ah. Masih banyak. Masih banyak. Inilah. Kayak. Apa pertimbangan-pertimbangan ini itu gitu loh. Untuk. Mulai pake jilbab. Akhirnya saya memutuskan untuk belajar dulu nih. Saya mulai sering kajian. Jadi waktu itu saya dateng ke kajian. Saya. Lihat video Youtube. Saya dateng haji. Apa. Apa. Apa kan. Gajian-gajian Ustadz gitu. Terus. Baca buku dan lain sebagainya. Saya cari informasi sebanyak-banyak tentang ilmu agama. Tapi saya belum berhijab. Biar saya tuh pengennya bisa pake hijab. Emang yakin. Ini pilihan saya gitu. Bukan karena ikut-ikutan. Gitu kan. Udah. Alhamdulillah. Karena bener juga lingkungannya itu salah mempengaruhi. Saya punya teman-teman baru. Akhirnya Alhamdulillah yang membantu saya. Saya mendorong saya juga gitu. Untuk jadi malu. Karena kan kita dateng kajian nih. Saya pake hijab. Saya pake kerudung. Nanti keluar dari situ. Saya lepas lagi. Tapi kan saya udah mulai tergianta. Dengan rutinitas kajian tanya gitu. Itu rutinitas baru lah buat saya gitu. Punya teman-teman baru juga. Yang memang baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau nggak sih. Akhirnya lepas. 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 Akhirnya saya memantahkan diri. Oke. Oke. Nah. Tari nafas. Tari nafas. Entah ya. Kajian. Dan kalau tajian itu. Dapetin ini Smooth. Ya. Ada lah ya. Kalau laki-laki. Baiknya selatu rejit. Kalau tidak. Korma tangga itu sebaiknya begini. Begitu. Beberapa sekali. Yang. Yang kata itu. Terus saya melihat suami saya waktu itu, Udah bisa terlajim gimana? Jangan ajak suami saya ke sholat dan setiap hari saat subuh. Tuh, saat subuh aja terlajim gitu. Kita jemaskan ke siaman, Atau lagi saat subuh itu sempurna caranya, gitu kan. Terusnya ngomong-ngomong. Pertamanya diunggul. Sholat, sholat, gitu. Dulu-dulu yang mungkin... Ya, ini lagi di... Oh iya. I want to delete ya. Gitu bener. Pelin banget pokoknya. Nyuruh-nyuruh. Pokoknya... Saya gimana ya, karena ilmunya banyak. Maksudnya karena saya saling banget kajian, Terus saya pakein banget gitu kayaknya Sama inget mati juga. Karena gimana ya, kita kejar-kejaran Antara ilmu, terus gua kalo mati gimana Terus gua belum ngajak suami gua. Jadi banyak-banyak keinginannya gitu. Kayaknya pakein merubah suami saya. Pokoknya setiap hari Berantem, habis saat subuh nih. Biasanya habis saat subuh, terus saya pengennya maji. Atau saya pengennya... Apa namanya, sholat suruh. Akhirnya kan malahan kalo ditambil suami Atau suami ditang obrol Atau diskusi, suami ditambil baik-baik. Akhirnya saya abaikan gitu. Ntar dulu mau maji. Ntar dulu mau sholat. Itu kan kayak sesuatu hal yang menyebalkan gitu kan. Dua suami saya yang... Kok pake gigi zini, pake gigi Kok malah jadi kayak begini gitu kan. Akhirnya... Saya... Belajar lagi dan emang bilang Kita bisa merusak sama Luvida Ini salah satu peminanya... Terang Jakarta Temennya Ustadz berhubungan juga Saya tanya, Gimana caranya yang ngajak suami saya Biar mau ke kajian Gimana cara ngajak suami saya hijrah lah Singkatnya begitu. Akhirnya Ustadz Luvida bilang gini Coba caranya Itu kan laki-laki Suami, kepala rumah tangga Caranya jangan disuruh-suruh Doain Udah doain lho Saya gini aja Ya kan ya Mungkin kurang Maksudnya doain masa enggak Tapi doain serius Kalo doa itu spesifik Kalo minta sesuatu Sama Allah Itu minta sebanyak-banyaknya Sespesifik mungkin Tapi juga jangan lupa Perbaiki hubungan kita dengan Allah Insya'Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan makhluk Persis seperti yang tadi Karena itu Jodlah itu maksudnya Assalamualaikum Ya namanya juga saya langsung belajar ya Namanya orang baru pertama belajar itu kan Girohnya luar biasa Tapi yang punya masih banyak Cuman Enggak teratur lah Sebelahnya seperti itu Nanti hari Sporanis gitu Semuanya dihibuti Semuanya pengen Semuanya gini gitu Dan itu baru Gue kaya-kaya seneng banget Belajar sesuatu yang baru Itu akan membuat saya tuh Buat kehadiran sih Saya terus-menerus Akan Akan Mencari lagi Mencari lagi Mencari lagi Jadi ke akhirnya Alhamdulillah Regalamin Saya nurut sama apa yang bisa Sampai kesempatan itu tidak Tapi saya doain buat lu Saya Saya udah gak apa-apa lagi itu Tentu Dan saya tunjukkan juga dengan anak yang baik Saya Berusaha juga Saya gak bilang saya Udah baik sekarang Saya sabar banget gue Mudah-mudahan Bisa jadi istri yang sobekah Insya Allah Insya Allah Kita pengennya kan juga Bukan cuma hanya Bahagia di dunia Insya Allah bisa bersama-sama Insya Allah Insya Allah Insya Allah Jadi ya Caranya gimana Tadi pertanyaannya Saya juga gak tau Ini Hanya berbagi Apa yang saya jalani aja Saya berusaha untuk Memperbaiki ibadah saya Saya berusaha untuk Tadinya misalnya Saya berusaha Saya berusaha Dan saya berusaha Mengerjakan Amalan-amalan kecil Tapi kalau bisa istikomah Jadi misalnya Naji setiap hari Cuman sehbar aja Tapi yang paling penting Jangan dilewatin Yang penting harus setiap hari Naji misalnya gitu ya Atau salat sumah tadi gitu Terus Atau Apa yang kira-kira Ada satu amalan Yang tadinya kita gak Terjadi Terus sekarang kita jadi Jadi kerjakan menjadi Kebiasaan bagi kita gitu Dari situ Keluar-keluan Keluar-keluan Dan Ya Alhamdulillah Saya selalu minta Ada ruangnya juga gitu Dari Dari teman-teman Dari ustaz Ustazah Dari orang-orang yang Yang saya anggap Pasti ruangnya Mungkin menjawab Mereka misolat lah gitu Mereka misolat Ya Alhamdulillah Saya tak nanti Dari mana Dan bagaimana Alhamdulillah Ngeralami apa Baik banget gitu Akhirnya Yang menurutkan dari suami saya Itu pun juga Sebenernya Pertama-pertama suami saya datang Ke kajian itu Pun gak sengaja Karena itu Dibuatin di rumah temen saya Itu memang agak Saya keting sih Maksudnya buat saya sakit Tapi Lajib bakam Lajib bakam lagi Lajib bakam lagi Oh coba saya tanya Makanan saya Mau gak Dinding aja deh di rumah loh Biar suami itu bisa Tentu suami loh gitu Ya kira-kira Itu sih yang Yang menjadi Awal Yang di perjalanan Hajar kami Itu kami berhubung Selalu minta didoain Mudah-mudahan ya Ibu Bahwa Bapak semua disini Doain kita semua Suki kompah Doain kita semua juga Supaya jadi Bisa dibayar Setiap hari Amin Insya Allah Semua yang ada disini Jangan lupakan kami Kalau Sudah Lebih dahulu masuk Dalam surga Ingat kami semua Di depan disini Pernah sharing Sama ibu bapak semua Maaf kan Kalau ada salahkan Atau Tindakan Tindakan kami yang mungkin Karena kan kami Mungkin sering dilihat Sama ibu sekalian Kami juga Tidak sesolah Tidak sesolah Itu Tapi masih manusia biasa Yang Banyak kekurangan Banyak salahnya Masih belajar Tapi kadang-kadang Beban-beban itu sering Ditumpukan juga Kepada kita Kayaknya Habis sudah hijrah Jebabnya masih ikat ikat Misalnya Katanya hijrah Tapi Apa habis itu kan Sering banget ya Ditundukannya kepada kita Kayaknya itu Kita harus toleh Harus benar Harus gak boleh salah Itu sebenarnya Kadang-kadang di beli Tapi kadang-kadang Alhamdulillah Terima kasih Baik Terima kasih Mbak Dika Masya Allah Inspirasi banget ya Maha baiknya Allah Membuat kisah yang adil Suami yang berjual Mengajak istrinya untuk hijrah Tapi seorang istri yang berjual Mengajak suaminya hijrah Oke Anjim silahkan Bapak dokter Masya Allah Tepukkan Tepukkan Bapak dokter Tepukkan 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 Lohan Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang Terima-tama saya mengucapkan Pada teman-teman yang sudah benar-benar hadir Di sumpah lawan yang ketir Saya tidak bisa menunjukkan satu persatu Tapi boleh teman-teman buat sahabat-sahabat Namaskan Allah Sebelum saya masuk ke teman hijau Saya salut ya Dan cukup terhadus Binikman dan upuah yang terjadi Di antara kita Kita sudah mengurus sama pengurus pesci Anak yatim, donatur Bahkan sahabat-sahabat artis Dari dunia entertainment Juga hadir, Masya Allah Dan diskusinya singkat Ringan Atas visi Qur'an Dan agar tidak banyak gimana-gimana Tiba-tiba di akun IGnya Hijrafez sudah ada acara ini Terutama dong buat sahabat-sahabat Masa dirumat Sudah luar biasa Mendevelop ini semua Kalau dari saya Memangkili Sisi entrepreneur Dan juga memang Ahmadullah Sudah satu layar lebar Pemario Pudatik Pemario Pudatik Pemario Pudatik Pemario Dari cerita-cerita Pemario Terjadi sesuatu Amin Saya masih membuat killer Disuatu Nah Kalau dari saya Tentang Saudagar ini Bapak Ibu kalau boleh Saya curhat dan Kiai Yungan ini Mengetahui betul perjalanan Serikat Sonagar Nusantara Serikat Sonagar Nusantara itu Pertanyaan Tengah 2015, dan kami mendevelop gerakan ini tembak-tembak. Saya baca Marxist, saya baca Erdogan, saya baca Ahmad Dinejad, saya baca gerakan Koperasi Skandinavia, saya baca Volterra Australia, Nyampur, saya baca Adam Smith, saya juga macam-macam. Akhirnya, saya coba merangkul-rangkul sendiri, dalam satu setengah tahun ini, tapi percaya nggak percaya, saya tuh, bahkan di sepeda saksinya pake M. NTT mau gimana nih SSN, SSN ini arti di tenang bols, jadi kita sekuler-revedius. Saya sempat ngomong, kita mau nge-sep di tenang, jangan terlalu hijau, jangan terlalu kanan, itu saya ngomong, dibesalkan saya mau pengembangan. Mereka, makanya sendiri tuh lah mau nampak langsung, jadi kita 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 mau nampak langsung, tapi bener gawah-gawah sekalian, kalau kita ini saudara-saudara pengusaha, antuk putar-mutarnya cuma di konsep bisnis, antuk putar-mutarnya cuma di Harvard Business Review, antuk putar-mutarnya cuma di product development, channel distribution, business model, business course, teori-teori yang banyak, dan segala macam, tapi kemudian kehilangan iman, kehilangan Quran, kehilangan karakter. Demi Allah, kusuk-kusukan kita di lapangan. Kusuk-kusukan kita di lapangan. Dan saya sempat kehilangan, 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 mohon maaf ya, kehilangan Quran, kehilangan karakter itu sempat gitu. Ikut pada perselisian orang yang harus saya ikut. Ikut pada pergujinan yang harus saya ikut bergujin. Ikut pada jimbah yang harus saya kagibah. Makanya nampaknya resolusi 2019 ini, kita kurang-kurangnya sospek gitu. Ada teman menulis Al-Fat, kok ini tidak hati yang kayak gitu. Orang itu tak berhubungan dengan hati, yang lebih ketika. Jadi kalau-kalau saya, nah ini dia makanya, kalau di teman hijrah ini, saudara-saudara ini, Alhamdulillah, malam hari ini juga. Makanya beda, kalau tahun lalu, kok dan saudara-saudara itu, terakhir di parasi, terakhir kemarin doa. Jadi kemarin kita doa, dan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, minta dihajarin, watakullah wa yu'ali hukumullah. Jadi ini berat ya, saudara-saudara. Tapi ya itu, begitu saya nonton film hijrahnya Ustaz Hukman, dimana Ali bin Abi Kolin, jalan dari Mekah ke Madinan, jalan kaki, karena harus bergantikan tempatnya Rasulullah, segerian, dan Ali bin Abi Kolin, cuma bosan kebuntulan. Bendungan armata saya, hancur lagi. Kenapa? Ya begitulah hijrah itu. Hijrah itu, bisa menerus rumah, ninggalin keluarga. Status sosial, otomatis hancur juga. Kenapa? Karena waktu di Madinahnya, sebagai wajirin, akson, kalau orang, jalan, betulan cuma satu. Harta berdar di nampak. Dan Ali bin Abi Kolin, gak pakai sebelah sini. Kricium-kricium burung itu, kaki Ali bin Abi Kolin. Makanya kalau Ustaz bilang sama aneh, Ren Antum tuh lagi hijang, gerakan Antum lagi hijang, saudagar lagi hijang dari sungai ke lautan besar. Dari kender sungai ke lautan besar. Nah itu lewat muara, lewat air payah. Lepas itu lecek-lecek, gak nyaman. Tapi kemudian, kalau sudah tetap menghabitannya, jadi. Nah salah satu hijrah, terima kasih. Nah salah satu hijrah yang kemudian saya mau, deklarasi sederhana di sini, Insya Allah, saudagar Nusantara, Insya Allah nanti akan mereposisi gerakannya ke masjid. Jadi satu saudagar, 21 masjid. Allah Akbar! Satu kurus. Jadi, tadi saya sudah bilang sama teman-teman, pengurus wilayah. Antum, Serikat Saudagar Nusantara, pengurus daerah, setiap kotak-kotak tempatan, setiap wilayah yang mau lanjut di kotak-kotak tempatan, pengurus pusat, semuanya harus mengklaim, bermarkas di mesjid mana. Walaupun deketnya belum izin dan. Kalau anda belum lapor ke saya, di mesjid mana anda bermarkas, saya gak mau ternyata resta. Masuk. Jadi, setiap organisasi kita, bahkan sampai pengurus jawab nanti itu, harus mengurusnya mesjid. Harus berada di mesjid. Karena, gak usah kita ngomong pemberdayaan kotak. Satu, habibat ekorban itu 5 juta populasi. Anda mengurus apa dengan 5 juta populasi? Murus mesjid, 300 kakak, 1000 orang. Cari, mana aginya, mana yang miskit. Jadikan siswa, oke, pemberdayaan. Mana yang punya aset, mana yang bisa miskit, satukan. Rumahnya kosong, bisa dikit nanti. Satukan. Jadi, lagi kumpul. Ya, dikumpul. Ya, iya, iya. Andika punya platform, ada yang punya bisnis. Oke, satukan. Jadi, saudara-saudara ideologi pertumbuhan ekonominya yang kembalikan ke masjid. Alhamdulillah, kita sama-sama kembali ke masjid. Ya kan? Produserannya, bisa mencubukan artis. Asik! Tidak ya? Tidak ya? Polisinya mungkin dia. Artinya, kalau kita bisa lihat, kita bisa kembali ke masjid. Diskusi-diskusi di masjid. Dan ini, menurut saya, tidak gampang. SSN juga boleh, pusat teman ke SSN, boleh ditatangkan saya. Lalu, tangan lagi, tangan lagi, masjid lagi, masjid lagi, Sudah bagus di tengah kemarin. Sudah bagus. Tidak pakai agama-agama, jadi semua orang bilang, Tungguan. 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 Sesungguhnya, siapa-siapa yang memakturkan rumah Allah itu, hanya orang-orang yang berikan kepada Allah dan yaudin akhir. weak exfoliate mesyu Node yang mengatir, Tungguan. Saya kuji pebisnis masuk , yaudah, insyaAllah loh Cozogram, coba teman-teman sekalian terakhir, waktu saya di atas, saya ke runon Jalan Pimbarukan. melihat paskas biur. uş flu, itu investornya bu saya 40 persen ibu 60 persen oh jangan deh 50-50 bu ini 400 juta oh jangan deh ini apa-apa 100 juta? 1 M aja? tidak apa-apa? dapat M aja itu di meskipus jadi kalau misalnya di meskipus coba kalau di meskipus ya saya sama saudara tantang juga Green Pop Red dan buat Green Pop Red yang kita punya vibrasinya, vibrasi dakwah juga kita ada pengurangan Green Pop Red ada gimana-gimana kita jalan jalan komunikasi insya Allah bisa jalan, bisa jalan semuanya insya Allah oke siap saudara siap? siap sekali lagi ucapkan terima kasih teman-teman juga lain terima kasih teman-teman insya Allah semoga Allah SWT memberi kita atur umum, sekali lagi terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari teman-teman artis ada yang disampaikan? ada yang ingin disampaikan lagi sebelum closing speech dari Pak Kiri? Mas Saki itu aja diketuanya musauan aja oh iya baik jadi kami berterima kasih juga sudah diundang di acara istimewa ini mungkin yang hadir bukan ini tapi para malaikat Allah juga hadir disini amin ya Allah jadi mudah-mudahan apa yang kita panjatkan yang kita rencanakan yang kita ceritakan Allah ijabah kita mulai dari sini tapi ijakan awal saya sepuluh tadi kita mulai dari masjid dan mudah-mudahan nanti juga ada gerakan artis ke masjid insya Allah artis mulai di TV tapi kita akan memperlihatkan ada sesuatu kita buat di masjid insya Allah jadi mudah-mudahan teman-teman kita berjuang bersama-sama kita melangkah bersama-sama tujuannya satu kita menuju surganya Allah SWT mudah-mudahan Allah ijabah Allah ringankan Allah berkahi semua langkah-langkah kita ini saja terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih teman-teman artis kita nampilnya jarjit jaringan artis masjid masjid ada yang lainnya kamu ada yang lainnya kamu nanti saya tidak akan kalau boleh oke setuju gak kalau kita teman-teman closing speech dari Pak Kiai Klubman segera kalau bisa lihatnya oh ada video oh siap sudah siap videonya oke kita saksikan video akan video berikut terlebih dahulu video sedekah akbar suara yang tadi keren banget keren banget keren banget terima kasih 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 Terima kasih. 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 Sampai ke tempat yang dituju Sampai ke tempat yang dituju Maka sukur pahalanya Sukur pahalanya Telah ditetapkan di sisi Allah Telah ditetapkan di sisi Allah Allah Maha pengampun Maha pengampun Lagi maha penyayang Teman-teman Selalu orang bertanya Ustadz saya sudah hijau Bang saya sudah hijau Tapi rezeki saya Ada dua jawaban Jawaban dasar Yang pertama Allah sayang Sama yang sudah hijau Maka semua rezeki-rezeki yang haram Ditahan oleh Allah Untuk diganti dengan rezeki yang halal Yang lebih baik Maka ketika kau hijau Maka yang Sesuatu yang kau dapatkan dengan cara yang haram Itu pasti akan dibersihkan oleh Allah Termasuk Teman-teman Imam Syafi'i pernah berkata Ketika dalam kesulitannya Orang-orang meninggalkanmu Maka bisa jadi Allah sendirilah yang akan memurusku Teman-teman Teman-teman Muhammad bin Abdullah Dari Hurnal Sampai 40 tahun 39 Tepatnya Julukannya Al-Amin Orang yang dipercaya Semua orang Tidak pedagang Menjadi pengembandakwah Menjadi nabiullah Maka saat itu juga Berubah Julukannya Bukan lagi Al-Amin Tapi pendusta Tapi dukun Tapi penipu Rasa-rasanya Kalau kita mau jujur Apa yang hater Sampaikan kepada kita Tidak ada apa-apanya Dengan aib dan berusaha kita Sesungguhnya yang sedang menutup kepada kita Teman-teman Saudara-saudara yang baik Yang dirahmati Allah Saudara-saudara saya Yang insya Allah Selalu dalam diri dengan Allah Ketika dalam jalan Orang-orang meninggalkan Bisa jadi Allah sendiri yang akan memurusku Kena lihat pengamir? Kena Pengamirnya datang Lalu Jreng Baru dia jreng Kita sudah kasih walau Apa artinya? Cepat-cepat pergi Cepat-cepat pergi Saya misi menanggir Tapi ada satu pengamir Dia nyanyi satu lagu Kita biarin Nyanyi dua lagu Lanjut Kita bilang Lagu yang lain-laku Lagu yang lain-laku Lagu yang lain-laku Sampai berlagu-lagu Satu album dia nyanyikan Partinya pampau Kita suka dengarkannya Lalu setelah selesai Dia nyanyi Berapa uang yang kita kasih? Seratus ribu Tanya lagi Sudah matang belum? Duduk sini Dika dimana